sakit yaudah iya iya tenang 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 iya 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 yuk disini disini sakit tunggu dulu tenang 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 oke pemirsa selamat sore semuanya hari ini kita lagi ada di stasiun Boris jadi memang beberapa hari yang lalu kita dapat info kalau disini ada ODGJ yang keadaannya sangat sangat memprihatinkan dimana ODGJ tersebut suka tidur di trotoar dan keadaannya rambut panjang gimpal setelah kita datangi beberapa kali kita tidak menemui ODGJ tersebut tetapi sore hari ini kita melihat ODGJ nya lagi ada di sana beliau lagi tidur jadi kita tamparin let's go let's see let's go we the bedrooms detail we to whenever Pak Assalamualaikum Ego kenal alam kenal mau makan enggak yuk diri apa ayo guys udah makan maksa dimana dimana tidur lagi tidur Oh kenapa sakit sini apa-apa coba duduk-duduk duduk-duduk Oh sakit coba lihat rambutnya bentarnya rambutnya bentar enggak papa bentar saya kasih uang nanti Oh sakit siapa namanya nah sakit udah lama di sini mau ngerokok nggak kalau mau saya beli belum makan udah sendiri aja di sini eh keluarganya dimana Hai kembali dimana dimari dimari mana daerah sini Oh kenalin aku Ego Oh ya saya udah duduk ke sini Hai udah lama Bapak sini udah lama ih orang datang mau ngobrol atuh sakit-sakit banget mau kebawa ke dokter nggak kenapa Hai itu rambutnya panjang banget ini Pak Oh dikit ujungnya doang panjang udah berapa lama rambutnya Hai udah berapa lama rambutnya eh eh saya ada baju baru mau nggak kenapa Hai mau nggak kalau mau saya kasih blog-bau PACIf ngomong Bapak situsnya meidik bapak sih orang mana kukumare kukumare coba lihat tangannya jadi aku sakit-sakit iya saya lihat tangan Tapi ini nggak havet udah tenang-tenang sakit ini mau ngopi nggak saya beli ya nggak mau membeli kopi nggak mau dimana rumah keluarganya pak rumah keluarga ada dimana bapak ada dimari ada dimari dimana mau pulang gak ingin pulang bapak saya izin liat rambutnya coba duduk pak aduh rambutnya udah panjang udah panjang banget sakit iya iya tenang tenang iya iya iyo sentapan iya tunggu dulu tenang 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 nyat enak pananya duduk Aduh rambutnya panjang banget Bapak kok bisa yo duduk sini duduk sini duduk-duduk aja tuh santai santai sebelah sini sebelah sini santai ah duduk-duduk duduk-duduk duduk ya tenang ya sabar ya kita niat baik bantu Bapak ya dosa takut ya ya kita niat baik bukan niat jahat mau bantu Bapak nanti kita kasih Bapak makan kasih uang kasih rokok ya tenang astagfirullah lazim astagfirullah lazim kepalanya sakit ya tenang nggak papa nanti saya bantu rutin udah nggak usah takut Hah udah tenang-tenang astagfirullah ya duduk-duduk udah coba lihat nih udah panjang panjang banget ini Bapak rambutnya udah berapa lama Hah mau saya potong nggak kenapa udah kotor Hai tenang ya nggak usah takut atuh bapaknya ya ya salam nah biar kita temenan ya nggak usah takut ya pokoknya tenang astagfirullah lazim Bapak orang sini orang sini udah lama tinggal di sini berarti Hai tapi kenapa tidur di jalan apa enggak tidur di rumah lupa ha ha Hai kasih anak tuh udah padahal ganteng loh Bapaknya ya udah ganteng tapi tidurnya di jalan kalau tidur di rumah kan jadi tambah udah ganteng enak makannya enak udah makan belum kapan tadi kamu udah makan Oh iya berarti masih normal bapaknya masih normal sakit Oh sakit sakit naon atuh Pak laki naon Oh sakit kepala oke 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 Hai teman-teman Bang Yopan ada alat dulu karena kita memang cuma berdua hari ini kita coba buat sepertiin teman-teman barangkali nanti ada keluarganya jadi bisa dibawa pulang kasihan ini kata orang yang winpoint kebang ego beliau udah lama di situ rambutnya udah panjang udah gimbal kok bisa maaf 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 ya ini yang udah iya 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 kenapa rambutnya sampai gitu ini kukunya panjang kukunya panjang bajunya kotor bagusnya di bersihin biar nggak sakit kepala tidurnya enak abis sabar harus sabar nggak boleh marah ya harus senang ini namanya Bang Yopan ya kenalan dulu udah namanya Bang Yopan saya itu mau bantu Bapak ya mau bantu Bapak nggak ada niat jahat mau meniat baik ke Bapak ya nggak usah takut ya 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 pokoknya saya jamin Bapak aman oke Bapak udah lama nggak mandi ya udah lama kenapa nggak mandi ha mandi nggak apa-apa ya tenang ya kita niat baik mau bantu Bapak biar Bapak bisa pulang ke keluarga ya sabar ya tenangkan dulu Astagfirullahaladzim 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 pada teman-teman kita tenangin dulu si Bapak ya teman-teman Bapak saya kan dapat info Bapak itu dari orang orang yang suka naik stasiun ini katanya ada Bapak di sini minta tolong bantuin Bapak itu katanya kasihan dia tidur di jalan terus nah ini saya mau bantuin biar Bapak nggak tidur di jalan lagi mau nggak kira-kira mau nggak kira-kira mau nggak saya bersin nanti saya kasih baju baru mau nggak mau nggak Pak kalau saya kasih baju baru gitu mau nggak saya kasihan sama Bapak ya nanti diobatin kepalanya kalau sakit minum obat ada obat dalam mobil mau nggak pusing kepalanya Pak ya tenang ya tenang ya nah nggak usah takut kita teman-teman kita cari solusinya dulu Bapak boleh nggak saya bersin kepalanya boleh boleh kenapa boleh kenapa boleh kenapa biar bersihkan kasihan kepala udah banyak kutu udah panjang kayak gitu kotor Bapak nggak ada yang peduli lagi warganya kemana kok bisa kayak gini sabar ya ini teman ini Pak coba lihat nih rambutnya nah coba lihat nih udah kayak gitu biarin ini rambut beneran rambut beneran nih guys ini udah sampai kayak gini beneran kan kenapa dibiarin nih coba lihat nih coba lihat ini kotor nih coba lihat ini coba gini ini kotor kotor udah lama nggak dibersin Bapak masih ingat nggak rumahnya ada di mana alamatnya ini nyamuk-nyamuk masih ingat nggak alamat rumahnya di mana nggak ingat punya anak nggak Bapak punya anak nggak Bu Jangan Oh Bu Jangan siapa nama anaknya Bu Jangan ya namanya siapa Oh Bapaknya Bu Jangan Oh Bapaknya Bu Jangan temen-temen memang berat hidup ya Pak tapi Bapak harus sabar ya ya nggak boleh marah-marah nggak boleh ngamuk ya habis ini kita makan ya nggak mau Kenapa kalau kasih uang nggak mau Aduh Hai Bapak di sini atau Pak duduknya saya susah di sini ntar dibangun ntar dibangun iya yuk bangun yuk 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 disini disini Hai udah panjang banget nih teman-teman ini rambut asli ya Iya nang nang bismillah Hai nang bismillah moga bersih bismillah semoga cepat sembuh Hai Daryam duduk-duduk ya 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 mana-mana di sini hei duduk sini duduk hahaha udah duduk mentangin kakinya Bentangin potong ya ah gitu dia baru ngerti gaya siat kita tadi belum ngerti dia Tuhan-tuhan ya biarkan tenten bersih baru ngerti dia ke mau dia sebenarnya kadang orang seperti ini mereka juga pengen guys dibersihin tapi kadang mereka gak ngerti nah guys ini boot gimbalnya ntar ya alhamdulillah 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 ah itu dia iya harus dibersihin guys biar mantap kalau dibersihin mah iya udah nanti diratain dibersihin sini angkat angkat dulu biar bersih ini kamu mirip Ambrose ini tau gak Ambrose ini kan bersih ini kan bersih enak dilihatnya bentar mesti kan bersih kan bersih gak mantap eh mantap belum bentar lah belum bentar lah bentar iya bentar iya bentar pak pak saya duduk juga ya bapak disini udah lama belum lama dari kapan iya dari lama dari kapan iya dari lama dari kapan 16 tahun serius kata siapa kata siapa kata saya kata bapak yakin 15 tahun berarti udah lama banget ya disini belum bentar iya diratain lagi berarti udah 16 tahun disini ya udah lama banget mah kalau udah 16 tahun kalau 16 tahun saya baru berumur 8 tahun itu bapak udah disini dari jaman kapan itu kok betah disini pak kenapa betah disini kenapa betah disini pak ini biar kalau makan bersih sebelah sana lagi oh iya itu lagi ya teman-teman ya beginilah teman-teman bapak ini mengakunya udah 16 tahun kalau 16 tahun mah kita baru umur berapa tahun itu umur-umur sekarang 27 6 tahun gak tau ya ya saya umur-umur inilah 11 tahun kaki udah panjang nih potong kakinya apa kukunya pak iya bentar mau potong kakinya apa kukunya udah rata udah rata tenang lah ngopi pak ngopi belum ngopi bareng iya tenang mau ngopi kita katain guys ini udah bersih ini udah bersih iya rata ini ini udah rata mau rata gimana lagi lepas kepalanya lepas ini udah belum udah ini udah rata iya iya ntar sakit iya tenang lah ngamuk-ngamuk pak hei ngopi ngopi lah katanya tadi mau ngopi ngopi bareng kita saya cuci kakinya dulu yuk dere 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 dulu gak digicuin kaki gak kuat gak kuat kenapa kakinya kaki kenapa mau kabur saya eh saya ngegym tadi duduk duduk guys mau kabur sakit apa nono sandal sini guys mau kabur guys belum tau dia abangnya gue abis ngegym kemarin ini eh kaki dulu iya pake dulu jangan kabur orang niat pak kenapa sih mau kabur jangan kabur pak ajri to kabur dia udah tenang bentar tenang gak dijahatin ya gak tenang dia takut dia udah ih bentar bentar udah gini doang megangnya kita cari tempat bersih badan dulu tempat bersih badan apa maksud dalam ini udah tenang nah dulu nih kesini kesini udah gak usah ngamuk kenapa sih tangannya dulu nih kekuang aku jalan saya gendong saya gendong diam janganlah ngamuk-ngamuk awak nih apa kau nih apa teman-teman kita udah izin ke terminal poris katanya boleh mumpang mandi di WC umum jadi kita memandi dulu janganlah alhamdulillah kelar juga udah selesai mandinya udah bersih nih ini kan enak ngeliatnya gitu tadi mak tidur pinggir jalan setelah itu ya kotor lah intinya karena kenapa rambut udah gampal udah panjang tapi gak mandi gitu sekarang udah alhamdulillah kita lagi pesan makan mau kita ini kan teman-teman suruh aja makan dulu kita makan bareng jadi yang nonton video kita mohon di search banyak-banyaknya ya teman-teman biar Bapak ini bisa ketemu sama keluarganya kena kasihan nih dia mengaku udah 16 tahun disini tapi kita gak tau udah berapa lama mungkin kita tanya sama Bapak-Bapak itu nanti biar kita tau oke teman-teman ini saya lagi Pak siapa Pak Mustafa Pak Mustafa jadi Pak Mustafa ini tadi ngebantuin kita mandiin Bang siapa ini panggilannya Pak saya ini oh ini ini panggilannya si gondrong Manggondrong Manggondrong udah lama dia sini Bang ada sekitar satu tahun dulu di Pulau Gadung oh dulu Pulau Gadung oh udah pindah dia berarti disini ya tapi memang nggak tau ya orang mana dia ya ya nggak tau orang mana ya oke yang ada dia tidurnya di emperan ya di emperan ya kita ketemu tadi di emperan juga kalau Pak Adi saya mau berangkat jualan juga ke pasar itu juga saya masih makan kue tapi berarti banyak ya peduli ya oke gitu ya teman-teman ya jadi kita mau ajak makan dulu di warungnya Pak Mustafa ini ini warung apa nih Pak nasi bebek nasi bebek nasi bebek madura di terminal poris terminal poris pintu keluar terminal poris nasi bebek Pak Mustafa di pintu keluar terminal poris nah mampir sini kita mau ajak makan dulu oke semoga ada keluarga ya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati APA